Kabar buruk. Persib terancam ditinggal E. Chil dalam waktu lama. Persib Bandung terancam ditinggal salah satu pemain pentingnya dalam waktu lama. Penyerang Persib E. Chil N. Doa Sel terancam aksen lama karena mengalami masalah di bahunya pada saat berhadapan dengan Persela di Pekan ke-16 Liga 1 2018. Penyerang berkebangsa Ancat tersebut mengalami benturan keras dengan salah satu pemain bertahan Persela. Akibat benturan tersebut membuat E. Chil mengalami keluhan di bahu kanannya. Menurut dokter tim Persib Bandung, Rafi Ghani, mengungkapkan jika kondisi E. Chil saat ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun, sang pemain mengalami trauma dan terus mengalami rasa nyeri di bagian tersebut. Kalau Eze dia langsung minta izin ke pelatih untuk melakukan rekaferi, karena dia kena bahu sedikit tapi tidak masalah, tadinya mau saya lihat hari ini, tapi tidak ketemu. Kemarin ada trauma di bagian yang sama, ucap Rafi seperti dikutip dari Boboto.id. Hasil observasi yang telah dilakukan oleh tim medis menunjukkan kondisi sang pemain tidak mengalami cedera yang serius. Namun nyatanya, proses penyembuhannya sendiri membutuhkan waktu yang lama. Sebetulnya dari hasil pemeriksaan Ronsen tidak ada masalah, cuma keluhannya ini subjektif, hanya yang bersangkutan yang bisa merasakan nyeri, tambah Rafi. Memang biasanya suka lama, karena bahu itu kan daerah pergerakan yang mobilitasnya tinggi. Pada saat proses penyembuhan ada lagi keluhan yang sama, ucap Rafi. Terima kasih telah menonton!